Berikut ini cara memasang kabel dari HP ke speaker. Jadi untuk kalian yang ada membeli speaker terus ingin mendengar lagu dari HP, berikut ini caranya. Nah pertama, kalian harus beli kabel audio seperti ini. Ada untuk ke ini speakernya, yaitu kabel RCA dan ini jack audio. Jadi kalian tinggal beli saja. Yang seperti ini. Biasanya kalau kita beli speaker itu sudah satu set dengan kabel seperti ini, yaitu jack audio ke RCA ini. Tapi ada beberapa speaker yang sudah bisa kita hubungkan dengan Bluetooth, jadi tidak butuh pakai kabel ini lagi. Untuk itu kalian tinggal cek saja pada mode ini speakernya, apakah ada Bluetooth atau tidak. Itu tergantung merek speaker. Jadi karena judulnya menghubungkan kabel, jadi langsung saja berikut ini. Biasanya di beberapa merek speaker itu ada di belakang untuk port ini, RCA-nya. Jadi untuk itu ada juga yang di depan. Sekarang saya lihat di belakangnya ini. Nah bisa kalian lihat disitu ada port RCA-nya. Di sini yang ada tulisan input, nah itu merupakan slot yang harus kita masukkan kabel audio tadi. Kalau yang output ini untuk kita ingin membagi suara ke speaker lain. Jadi kebetulan speaker yang saya gunakan ini dia ada bagian lain lagi, seperti ini untuk yang kiri. Dan yang ini untuk yang kanan, untuk outputnya. Jadi input itu dari HP ke speaker. Jadi kita pasangin di sini. Yang merah tetap kita kasih yang merah, yaitu audio kanan. Kalau L ini kiri, left. Sekarang kalian tinggal hidupkan speaker-nya seperti itu. Terus di HP-nya kalian hubungkan di bagian port ini, jack audio-nya. Yang bagian ini. Jadi kita cari dulu lagu di ini, di YouTube. Kalian colokkan. Jadi cukup mudah. Untuk audionya memang tidak saya putar sepenuhnya, karena alasan hajib atau YouTube. Jadi untuk itu kan tinggal coba saja di HP kalian sama speakernya. Tinggal beli kabel audio seperti ini. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.